Yo, what's up semuanya, balik lagi di channel gue, Silence Man Nah, gue nih hari ini mau ngebahas tentang 5 YouTuber atau channel YouTube yang paling banyak di slide-nya Kalau lu pada mikir pasti, ah itu mah gampang bang, atau kok gitu, kok itu mah gampang Lo liat aja itu udah banyak yang bahas kok gitu Nah, kali ini gue beda, kalau lu biasanya ngeliat kan hatersnya paling banyak Kayak misalnya orang-orang terkenal kayak, taruh kata ya, Atta Halilintar gitu Nih misalnya dia punya di slide-nya 17 ribu begitu, tapi like-nya 100 ribu, itu gak sebanding bos Jadinya gue mau, ini kali ini gue bener-bener yang spesifik gitu Jadi gue mau memperbandingkan, jadi dislike sama like-nya itu perbandingannya lebih banyak di slide-nya Habis itu gue ambil persentasenya dan gue bagi rata-rata yang gue average-in dari semua video Jadi yang terbanyak siapa nih? Ah, oke, kita langsung masuk ke topik aja Nah, di nomor 5 ini ada yang namanya Ricky SNF, YouTuber Ricky SNF Nah, gue juga bingung nih bener ya, kenapa Ricky SNF ini bisa masuk ke dalam kategori ini Tapi gue average ternyata video-video dia, banyakan yang dislike-nya lebih banyak Tapi emang sih gak signifikan, masih dibawah 50% Kalau lu belum tau yang namanya Ricky SNF itu, jadi tahun 2019 yang lalu Lu pasti pernah denger video heboh yang namanya Tukang Galon lawan Anak Bukades Nah, ini tentang si Ricky SNF ini yang gak sengaja videonya kesebar Video Pomer Satu Bangsa lalu ngerti, alias video enak-enak Dan waktu itu, tahun 2019 itu heboh banget Gue aja, oh gila deh, sampe jadi top rating penjadian Dan gue juga gak tau kenapa orang-orang bisa kayaknya banyak yang sebel banget Jadi channel dia banyak dislike-nya gitu, gue juga gak ngerti Padahal ini justru dia bikin channel Pomer Satu Bangsa Dan gue gak tau ini dislike-nya karena mungkin orang ya Entara gak suka nonton film begitu-begitu Atau orang kesel nungguin part 2-nya gak keluar-keluar Jadinya orang dia banyakin dislike-nya di video-video dia Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 4 Di nomor 4 ini ada Riza Alva Fan Riza Alva Fan ini, kalau lu belum tau ini si Master Tutorial Kalau lu merasa channelnya hilang, dia ganti nama Jadi Godong Selok Tuh, Godong Selok Jadi si Master Tutorial ini buat yang belum pada tau Si Riza Alva Fan ini bikin semua tutorial deh istilahnya Kayak tutorial nafas, tutorial apa, begitu Jadi semuanya dibikinin tutorial, tapi ya intinya sih Video-videonya lucu menurut gue Tentang tutorial-tutorial yang sederhana gitu Tapi intinya lebih banyak ke clickbait Intinya beda ceritanya sama isinya Tapi kalau lu liat tutorialnya itu kayaknya lumayan gak masuk akal deh Menurut gue ya Jadinya lucu-lucuan gitu lah Terus ada dia trek-trek lah segala Ya intinya sih dislike dia itu hampir ke 50% Mungkin sekitar 40%-an gitu Gue gak tau juga alesannya kenapa Ya mesti tanya ke netizen sendiri Kenapa banyak yang benci sama si Riza Alva Fan ini Mungkin karena pada mikir tutorialnya garing atau kenapa Gue gak tau, karena gue bukan salah satu disliker video-video dia Oke sekarang kita masuk ke yang nomor 3 Di nomor 3 ini ada Kuvaku Band Ya Kuvaku Band ini lu udah tau lah ya Reputasi ini Udah banyak yang sering ngomongin di jadwal Kayak si Riza Alva Fan gitu Di daftar-daftar dislik sama haters itu salah satu yang terbanyak gitu Padahal sih emang sih Lagu-lagunya menurut gue lucu-lucu Sebenernya gue pas lagi ngecek ini Dia abis bikin lagu yang lucu-lucu Itu yang kontroversi Itu yang pertama kali ya Berapa tahun yang lalu itu Itu benernya dari dislik dia udah mulai naik ke like Cuman dia tuh bikin video-video Tentang dia main saham Abis itu ya kayak menang Withdraw gitu Berapa juta, berapa juta Itu dia mulai panen lah gitu Dislikenya Sampai ke lagu yang paling baru dia itu Berak ngecebok Itu gila Dislikenya banyak banget Jadi kalo di average itu Dia udah 50% lebih dikit lah 50% Gak lebih dikit sih 54% apa 55% ya Seinget gue pas lagi ngitung Mungkin orang ngerasa video-video dia Pas main saham ini Kayak iklan gak liat Jadi mirip-mirip Budi Binomo gitu Cuman ya Orang langsung bisa ngebak Kalo itu iklan gitu Iklan buat platform saham Atau Bikin mungkin ada yang niri juga kali Yang bilang Ah kapan sih nih orang Main withdraw cash Itu withdraw duit dari saham Banyak bener gitu Disombong-sombongin Ya intinya sih Dislikenya masih bertambah terus ya Di video-video yang baru Tapi untungnya sih Terakhir-terakhir itu udah mulai kurangan lah Tapi mulai gede lagi Itu di berak ngecebok Itu lagu dia Gue juga gak tahu Itu lagu Bisa begitu judulnya Oke sekarang kita masuk ke Yang nomor 2 Di nomor 2 ini Ini youtuber baru Baru banyak dislike Panen Lo pasti tahu kan Kasus kemarin tuh ya Youtuber nendang Kakeknya itu Si Iyu Sinting Ya ini youtuber Iyu Sinting ini Salah satu pemanen Dislike terbesar nih Saat ini Nomor 2 Bentar lagi bisa jadi nomor 1 Jadi dia mendadak Abis nendang kakeknya Itu tuh video dia Dari yang awal Sampai yang paling baru Semua gila Panen dislike Dislike-nya Banyak banget Ngalahin like-nya Sampai kalau gue rata-rata Itu udah Sampai 70% 60-70% lah Intinya di bidang dislike ini Ini dia salah satu Yang paling knockdown Ya gila aja loh Mendadak dalam 1 bulan Bisa ngumpulin dislike Sebanyak itu sih Menurut gue jago juga Gak semua orang bisa Nah sekarang kita masuk Ke yang nomor 1 nih Ini yang Masuk ke dalam Rajanya dislike Yang pasti Kalau lo di dunia roasting ini Pasti udah tau Nama channelnya Queen TV Kalau gue bacanya Queen TV Nah kalau lo tau nih Ini Gambarnya nih Nah kalau lo tau ini Youtuber ini yang pernah berantem nih Sama si Atta Halilintar Ngeroasting Atta Halilintar Terus berantem sama WS Sama YouTuber-YouTuber lain Juga semua Diajak ribut Sama dia Di roastingin Eh emang sih Videonya menurut gue Masih sedikit Tapi lo bayangin aja Dari video yang paling lama dia Yang paling awal Sampai yang paling baru Itu tuh dislike-nya itu Menurut gue udah gak masuk akal Dia gila banget Itu yang dislike dia Mungkin sekitar 90% Nah kali 80-90% Terakhir gue itu sih Masih 80% lebih Mungkin Tapi kan Kalau gue Pake Metode dislike Begini kan Intinya bisa berubah-berubah Terus gitu Ya bisa mungkin Turun Atau makin banyak Tapi gue liat sih Dia makin-makin banyak Yang dislike Mau dia bikin video yang baru Mau video yang lama Semua dislike-nya jebret Semua Videonya Banyak banget Itunya dislike-nya Ini bisa dibilang Dia ini rajanya dislike Nomor satu Nih Nih channel Benernya sih Gue tadinya mikir Yang bakal masuk itu Kayak si Wianta Kunil-Kunil Atau Naf Studio Yang pernah berantem Momo Omdet Atau si Satu lagi Siapa sih itu Laurentius Rando By the way Ternyata enggak gitu Like-nya mereka itu Masih lebih banyak Daripada dislike-nya mereka Kalau dipersentasiin Dan dirata-rata Di tiap videonya Keseluruhan gitu Jadi menurut gue Cara ini paling fair lah ya Soalnya jadi Seseorang gitu Menurut gue ya Suatu channel gitu Ya gak bakal bertahan terus Dari yang paling banyak Dislike-nya itu Jadi semua ini bisa Berubah-berubah terus Sesuai keadaan Kalau misalnya itu Orang channelnya berubah Ya mungkin aja Dia bisa berubah Jadi lebih banyak Like-nya Dibanding dislike-nya gitu Jadi fluktuatif lah Oke sekian gitu aja Bahasan dari gue Tentang 5 channel Yang paling banyak Dislike-nya di youtube Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you Thank you selamat menikmati